Intro Assalamualaikum Wr. Wb Berjumpa kembali dengan pembelajaran simulasi komunikasi digital Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pemanfaatan perangkat lunak pengolah angka bagian kedua Pada bagian kedua ini kita akan membahas mengenai rumus fungsi pada program Excel Ada beberapa rumus fungsi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini Yang pertama fungsi sum Kemudian fungsi f-rack Fungsi count Fungsi max Fungsi min Fungsi sum product Fungsi sum if Fungsi count if Dan fungsi logika if Fungsi sum Fungsi ini menambahkan semua nilai dari sel-sel dalam argumen Kita akan contohkan cara penggunaan fungsi sum pada data berikut ini Nilai tugas ini akan kita totalkan Caranya adalah sama dengan ketik sum Buka kurung Kemudian klik sel pertama sampai sel terakhir Disebut juga dengan rank Kemudian tutup kurung enter Jika hasil dari total nilai tugas sudah didapat Maka untuk total UH, UTS, dan US Anda bisa memfil handle ke kanan Fungsi f-rack Fungsi ini menentukan nilai rata-rata yang ada dalam argumen Kita akan contohkan pada data berikut ini Cara mencari rata-rata nilai tugas adalah Sama dengan Kemudian ketik Averite Kemudian buka kurung Kemudian blok dari sel pertama sampai sel terakhir Kemudian tutup kurung enter Setelah itu untuk nilai UH, UTS, dan US Tetap Anda fill handle ke samping Fungsi MAC Fungsi ini menentukan nilai sel tertinggi yang terdapat dalam argumen Cara menggunakan fungsi MAC Untuk mencari nilai tertinggi dari nilai tugas ini adalah Sama dengan ketik MAX Buka kurung Klik rank nilai tugas Kemudian tutup kurung enter Nilai tertinggi dari nilai tugas adalah 86 Kemudian untuk mencari nilai tertinggi UH, UTS, dan US Fill handle ke samping kanan Fungsi MIN Fungsi ini menentukan nilai sel terendah yang terdapat dalam argumen Cara menggunakan fungsi MIN Sama dengan MIN Buka kurung Klik sel pertama sampai sel terakhir Kemudian tutup kurung Enter Nilai terendah dari nilai tugas adalah 72 Kemudian fill handle untuk mencari nilai UH, UTS, dan US Fungsi COM Fungsi ini menghitung jumlah sel dengan data numerik dalam argumen Kita akan contohkan cara penggunaan fungsi COM Ini adalah data numerik 8, 86, 77, 84 itu adalah data numerik Sementara tugas itu bukan data numerik Kita akan lihat perbedaannya Cara penggunaan fungsi COM Sama dengan count Sama dengan count Buka kurung Kemudian klik sel pertama sampai sel terakhir Kemudian Kemudian tutup kurung Maka ada 10 data numerik pada kolom C Kemudian kita akan mencari nilai Sel sel H4 ini Sama dengan count Buka kurung Kemudian kita blok dari sel A4 sampai sel G4 Kemudian tutup kurung Enter Maka nilainya 0 Karena data yang dihitung Data yang ada pada sel sel ini Bukan data numerik Fungsi COMTIF Digunakan untuk menghitung jumlah sel sel Yang berisi data angka, numerik, dan huruf, karakter Berdasarkan kriteria yang diinginkan Kita akan mencobakan Menggunakan fungsi COMTIF Dalam mencari jumlah data yang bernilai 75 pada kolom UH Caranya sama dengan count COMTIF Buka kurung Kemudian blok ranknya Kemudian koma Kemudian tuliskan kriterianya Kriterianya adalah 75 Tutup kurung Enter Maka ada 4 buah data Yang bernilai 75 1, 2, 3, 4 Fungsi SUMPRODUK Fungsi SUMPRODUK Kegunaannya adalah untuk menghitung bobot rata-rata Kita akan contohkan cara penggunaan fungsi SUMPRODUK Untuk mencari nilai akhir ini Ini adalah bobot dari masing-masing nilai Nilai tugas berbobot 40%, nilai UH berbobot 30%, UTS 10%, dan US 20% Cara menggunakannya adalah ketik sama dengan SUMPRODUK Kemudian buka kurung Kemudian blok rank yang akan dicari nilai akhirnya Kemudian koma Kemudian blok Bobot Rank bobot Kemudian jadikan dia absolut Kemudian tutup kurung Kemudian bagi SUMPRODUK Kemudian Kembali nilai bobot Dan absolutkan atau relatif mutlak Kemudian tutup kurung Enter Maka nilai akhirnya adalah 81 Fill Handle Ini adalah hasil dari nilai akhir yang sudah digunakan Bobot dari nilai tugas UH, UTS, dan US Fungsi Logika If Fungsi Logika If Digunakan untuk melakukan pemilihan berdasarkan kondisi tertentu Misalnya, siswa yang mendapat nilai akhir lebih dari atau sama dengan 75 Siswa tersebut lulus Jika tidak Maka tidak lulus Untuk memenuhi kondisi di atas, hal-hal yang harus dilakukan adalah Pilih sel yang akan diberi fungsi logika if Kemudian fungsi logika if ini memiliki sintag Sama dengan if Buka kurung Kemudian logikal test Kemudian value if true Kemudian value if false Setelah selesai, Anda mengetik fungsi logika if Tekan tombol enter Kita akan menggunakan fungsi logika if pada kolom keterangan Dengan data seperti ini Siswa yang mendapat nilai akhir lebih dari atau sama dengan 75 Siswa tersebut lulus Jika tidak memenuhi kondisi tersebut, maka tidak lulus Cara penggunaan fungsi if-nya adalah Anda berada di formulas Kemudian ambil insert function Kemudian Cari yang fungsi if Kemudian klik ok Kemudian logikal testnya Logikal test adalah Kalau kita baca di sini Siswa yang mendapatkan nilai akhir lebih Dari atau sama dengan 75 Itu adalah logikal testnya Kita ambil logikal testnya Nilai akhir Klik sel nilai akhir Kemudian Lebih Ada kata lebih di sini Buat tanda lebih Ketik tanda lebih Kemudian ada kata sama dengan Ketik tanda sama dengan Kemudian 75 Ketik nilai 75 Kemudian masuk ke value if true Jika dia mendapatkan nilai 75 Atau lebih Maka siswa tersebut lulus Maka ketik lulus Kemudian value if false Jika tidak memenuhi kondisi tersebut Maka tidak lulus Ketik tidak lulus Kemudian klik ok Ini adalah hasil dari fungsi if Ada yang tidak lulus Karena nilai akhirnya adalah 74 Terima kasih telah menonton